Intro Miris, kondisi psikologis Vena Melinda masih belum membaik Ya, dalam video yang dibagikannya di akun media sosial Terlihat ekspresi serta tatapan Vena yang kosong Saat menjalani terapi untuk memulihkan kondisi psikisnya Lantas seperti apa sahabat menjelaskan kondisi Vena Melinda Dan seperti apa pula psikolog menjelaskan kondisi Vena Melinda Yang masih dihantui takut serta was-was Akan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dialaminya Intro Di balik kondisi Vena Melinda Keluarga Ferry Irawan pun masih menanti kejelasan kasus hukum Yang membelit aktor 45 tahun itu Keluarga pun juga masih yakin Jika Ferry tidak melakukan kekerasan Seperti kabar yang beredar luas di masyarakat Keluarga pun bahkan meminta Agar pihak-pihak yang terlibat dalam penahanan Ferry Untuk buka-bukaan terkait bukti visum Yang dikabarkan sudah dikantongi pihak kepolisian Di lain sisi Feral pun juga sempat dibuat geram Pasca akun media Instagram pribadinya hilang Kabar ini pun dituding karena pernyataan Feral dalam beberapa podcast yang dituding menjelek-jelekan Ferry Irawan Benarkah hal ini pun terjadi karena hal tersebut? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Terima kasih telah menonton! Miris Kasus dugan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang sangat serius Dan paling banyak dialami perempuan khususnya sebagai istri Persoalan ini pun tentu menjadi pukulan berat Dan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk membalikan korban ke kondisi sebelumnya Bahkan Fena pun mengaku sempat merasakan was-was yang luar biasa Dan kerap dibayangi dengan rasa takut Untuk itulah, ia pun melakukan berbagai cara agar bisa sembuh dari rasa traumanya Salah satunya adalah dengan melakukan terapi trauma healing Atau terapi yang memberikan bantuan kepada penderitanya Yang kerap mengalami gangguan psikologis Seperti halnya kecemasan, panik, dan juga gangguan lainnya Dalam sesi terapi yang diunggah Fena di akun Instagram pribadinya Masih terlihat ekspresi serta tatapan Fena yang begitu kosong Dan sesekali terlihat tidak fokus dalam menjalani sesi terapinya Dan seperti inilah cuplikan video saat Fena menjalani terapi Yang dibagikannya di akun media sosialnya Ya, terapi trauma healing yang dilakukan oleh Fena Memang diinisiasikan oleh Roro Fitria Rekannya yang pernah mengalami kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga Menghadirkan dua dokter yang memiliki spesifikasi di bidang kejiwaan Roro pun ternyur dengan kejadian yang dialami Ibu dari Feral Bramasta dan Atalan Noval itu Lantas, seperti apa perkembangan jalannya terapi trauma healing Yang dijalani oleh Fena Melinda Lalu, seperti apa pula keluarga Ferry Irawan Ketika melihat kondisi Fena Yang disebut-sebut hanya bisa tidur dua jam dalam sehari Awalnya memerlukan Tapi setelah mengetahui Mas Ferry-nya ditahan Lalu, Alhamdulillah Mbak Fena menyampaikan Oh, sis, tidak jadi Aku sudah tenang kok Aku cuma kepikiran dari kemarin Takut Kalau sewaktu-waktu Mas Ferry-nya datang ke rumah Tapi sehari kemudian Mbakku sayang Teleponnya ini Bilang Sis Kalau boleh Psikolognya dan dokternya Jadi deh Berkenan hadir Kayaknya aku masih Ada rasa yang nyesek Kami hadir itu di jam 11 Selesai beberapa ada tes Tes psikolog Tes asesmen Tes asesmennya berupa Cushioner Antara benar Dan tidak benar Dan juga ada Tes berupa Gambar Seru gambar Ada beberapa tes lah Banyak sekali Dan juga Ditutup dengan terapi Healing Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Memang ada Beberapa kali Mbak Fena menangis ya Karena ketika Konsultasi dengan Psikolog dan dokter Itu kan harus menceritakan kembali Segala Apa yang telah terjadi Lalu kemudian Diakhiri dengan healing Healing Meditasi Relaksasi Alhamdulillah Sampai tertidur Karena memang Kualitas tidur Mbakku sayang Kurang bagus Akhir-akhir ini ya Karena Trauma yang sangat Mendalam tersebut Jadi ya Sekitar Pukul Tiga Jadi kurang lebih Empat jam Alhamdulillah Telah selesai Nanti insya Allah Di hari Senin Mungkin data resumenya Akan keluar Dari psikolog Dan dokter Lalu kemudian Kita akan ada terapi lagi Jadi mungkin dia kecapean Dan dia sempat ngeluh juga kan Tidur setiap hari Cuma dua jam Kalau aku sih berharap Ya mudah-mudahan Kalau diberikan Kavena diberikan hati yang tenang Terbanyak Berdoa juga sama Allah Karena aku pun sebagai perempuan Itu sangat-sangat Tidak terima Kalau yang namanya KDRT Lagipula Kalau misalnya Memang itu terjadi Sama aku Biasanya Pasti aku akan Mempertemukan dulu Dua keluarga Itu aja sih Kalau aku sendiri Ya mudah-mudahan Kavena bisa selalu sehat Keprihatin pastilah Tapi kan kita juga Mesti tahu kebenarannya Makanya kita pengen banget Bisa ketemu Keluarga Kedua belah pihak Itu untuk bicara lah Gitu loh Secara Secara keluargaan Di lain sisi Kasus KDRT Di tanah air pun Masih terus meningkat Setiap tahunnya Pada tahun 2021 Saja Pihak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Atau Komnas Perempuan Mencatat Ada lebih dari 2.527 Kasus Yang terjadi Di tanah air Lantas Seperti apa Psikolog menjelaskan Kondisi yang dialami Oleh Vena Melinda Dan benarkah Rasa takut serta was-was yang dialaminya Kerap dialami para korban Kekerasan dalam rumah tangga Yang dialami Vena itu kan baru saja keluar dari situasi krisis ya Yaitu situasi yang mengancam secara fisik Yang dianggap mengancam secara fisik maupun mental seseorang Intinya adalah dia merasa kehilangan rasa aman itu Gambaran mungkin luka yang akan membekas Yang mungkin butuh proses pemulihan yang lebih panjang adalah membangun kepercayaan lagi Terutama sama pasangan hidupnya Kelak atau sama orang-orang yang mungkin baru ia temui Ataupun yang akan membangun menjalin hubungan baru sama dia Seperti itu Apakah seseorang itu akan menyakiti aku lagi Apakah seseorang itu akan mengecewakan aku lagi Seperti itu Pada umumnya setelah mengalami masa krisis Seseorang akan mengalami kondisi stres yang akut Jadi benar-benar merasa tertekan Merasa putus asa Merasa tidak berdaya Ataupun merasa terancam terus menerus Kalau memang bertahan sampai beberapa bulan Baru bisa menetap menjadi gangguan PTSD Atau post-traumatic stress disorder Itu yang seringkali disebut sebagai trauma Yang dimana ciri khasnya adalah seringkali bermimpi buruk Terus menerus tentang kejadian yang dialami Terus menerus merasa takut Akan sosok orang tersebut Bahkan mendengar berita Melihat wajah di televisi Ataupun di koran Ataupun di media sosial Atau mungkin sekedar Mendengar suara yang mirip suara si pelaku Itu pun bisa menimbulkan stres Yang memicu perasaan takut Yang sangat kuat kepada orang tersebut Keluarga Ferry Irawan Menanti kejelasan dari kasus hukum yang membelit Ferry Keluarga pun juga meminta pihak-pihak yang terlibat Dalam penahanan untuk buka-bukaan terkait bukti visum Yang dikabarkan sudah dikantongi oleh pihak kepolisian Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo, salam Hohman Paris Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Yang tayang dua kali sehari Senin sampai Japtu Jam 12 siang dan jam 6 sore Jangan lupa like, share, dan subscribe Salam Hohman Paris Terlepas dari kondisi psikologis Fena Melinda Penahanan Ferry Irawan di Polda, Jawa Timur Tentu saja masih menimbulkan tanda tanya besar Di hati keluarga besar aktor 45 tahun itu Dijadikan tersangka dan ditahan sebelum menjalani persidangannya nanti Keluarga pun masih bertanya-tanya Perihal ditahannya Ferry Irawan Bahkan keluarga pun juga masih kegeh Dengan pernyataan Ferry yang menuturkan Jika memang sempat terjadi perdebatan Namun tidak ada penganiayaan Ataupun kekerasan seperti yang diberitakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ferry Irawan ingin menyampaikan Bahwa sebelum saya datang ke Surabaya Jauh-jauh hari saya sudah tahu bahwa Saya akan melakukan penahanan pada hari ini Tapi saya hanya ingin meleruskan beberapa hal Bahwa kejadian di Kediri tanggal 7 itu Tadinya saya tidak mau mengantar Karena saya ada kegiatan syuting Tapi karena istri saya memaksa Dan tidak ada yang mengantar Akhirnya saya antar Dan saya korbankan Saya tidak jadi bekerja Saya hanya ingin meluluskan beberapa hal Bahwa pada saat itu Tidak seperti yang diberitakan Tidak sama sekali seperti yang diberitakan Yang terlalu menyudutkan saya Menyudutkan saya Apapun yang sekarang terjadi Keadaannya sebenarnya adalah Tidak ada terjadi penganiayaan Tidak ada terjadi pemukulan Seperti yang diberitakan Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Saya hanya titip kepada keluarga saya Saya hanya titip kepada kerabat-kerabat saya Saya titip ibu saya Itu saja Mungkin saya juga bisa menyampaikan bahwa Saya sudah tidak tahu lagi Ada apa dibalik semua ini Saya tidak bermaksud Seusuran kepada siapapun Tapi Saya merasa sudah Banyak kasus ini Menjadi bola liar Di luar sana Yang saya juga punya hak Sebagai warga negara Saya menuntutkan adil Itu saja yang saya sampaikan Terima kasih Dari awal Ferry komunikasi sama kami Sampai kemarin kakak kami di Surabaya Jawabannya selalu konsisten Bahwa ini Hanya Perdebatan keluarga Mungkin pada saat itu Tensinya sama-sama meninggi Tapi Yang namanya KDRT Beliau pastikan ini tidak ada Kalau aku sih berharap Ya mudah-mudahan Kalau diberikan KFNA diberikan hati yang tenang Banyak Berdoa juga sama Allah Karena aku pun sebagai perempuan Itu sangat-sangat tidak terima Kalau yang namanya KDRT Lagipula Kalau misalnya memang itu terjadi Sama aku Biasanya Pasti aku akan Mempertemukan dulu Dua keluarga Itu saja sih Kalau aku sendiri Ya mudah-mudahan KFNA bisa selalu sehat Prihatin pastilah Tapi kan kita juga Mesti tahu kebenarannya Makanya kita pengen banget Bisa ketemu Keluarga Kedua belah pihak Itu untuk bicara lah Secara Secara keluarga Keluarga Ferry Yang diwakilkan oleh Adik-adiknya pun Bahkan meminta Para pihak yang terlibat Dalam penahanan Ferry Untuk buka-bukaan Terkait bukti visum Yang dikabarkan Sudah dikantongi Pihak kepolisian Mereka pun juga Menginginkan Untuk melakukan Pertemuan keluarga Dengan pihak Fena Melinda Agar semua Permasalahan ini Menjadi clear Kalau kita Keinginan pihak keluarga Kalau keinginan pihak keluarga Ini semuanya Bisa berdamai Dan diselesaikan Secara baik-baik Mengenai KDRT-nya sendiri Ya pasti keluarga Juga menginginkan Melihat langsung Bukti-bukti Yang katanya Sudah ada Itu aja sih Yang mungkin Berupa bukti visum Atau apa Kita sih pengennya Ada pertemuan keluarga Aja sih Gak lebih Dari itu Yang kita pengen Hanya ingin Menjalin komunikasi Dengan baik aja Supaya ini Barangkali Bisa selesai Kedepannya Secara baik-baik Bagaimanapun Kan saat ini Sebenarnya kita Statusnya masih Sama-sama keluarga Tapi kalau memang Pihaknya KFena pun Tidak mau Merespon kami Dan tidak mau Menanggapi kami Itu tidak masalah Di lain sisi Feral Bramasta Akan meninggalkan Instagram Setelah akunnya Hilang Benarkah hal ini Berkaitan dengan Pernyataan Feral Dalam beberapa Podcast Beberapa waktu lalu Yang dituding Menjelek-jelekan Ferry Irawan Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan juga Share Channel Youtube ini Hai saya Sipuruninata Jangan lupa Saksikan Intens Investigasi Di Youtube channelnya Dari hari Senin Sampai dengan hari Sabtu Di lain sisi Putra sulung Fena Melinda itu pun Sempat dibuat geram Pasca akun Media sosial Instagram Pribadinya pun Hilang Kabar ini pun Diketahui lewat Untunggan sang adik Atalan Noval Di instastorynya Feral pun Sempat menyampaikan Jika ia akan Meninggalkan Instagram Dalam tweetannya Di twitter Yang membuat Para fansnya pun Akhirnya bersedih Benarkah Jika hal ini Berkaitan dengan Pernyataan Feral Beberapa waktu lalu Di beberapa podcast Yang dituding Menjelek-jelekan Dan Ferry Irawan Begitu Pertanya begini Video tersebut itu Tergantung daripada Sudut pandang orang melihat Bagi saya Video itu adalah Video yang baik Atau bagus Begitu Karena seorang suami Menunjukkan rasa cintanya Menunjukkan rasa sayangnya Kepada istrinya Nah cuman Yang saya sayangkan adalah Siapa yang menyebarkan Video itu Apakah video itu Disebarkan oleh Pihak keluarga juga Begitu loh Daripada istrinya Pak Ferry Jangan sampai Hal-hal yang tidak Berkaitan dengan Kasus atau pokok Persoalan ini Semakin menyebar Ke publik Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Tayang Tiga kali sehari Yaitu pada pukul Sebelas siang Tiga sore Dan tujuh malam Hanya di Youtube channel Dan Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Intense Investigasi